Halo guys, jumpa lagi di channel kami Sekarang kita akan membahas teori Yaitu tentang motor setirah FU Misalkan teman-teman Mesinnya ini gancet ataupun mati di jalan ya Di stator gak bisa Kemudian di engkol juga Keras ya Namanya pistonnya gancet Itu bisa disebabkan dari Klep patah ataupun dari Olinya udah kering kemudian Stang pistonnya yang patah Ataupun si pistonnya itu Gancet di liner ya Nah jadi kalau untuk Antisipasi coba teman-teman Untuk membuka Tutup oli kemudian pakai sedotan ya Diambil olinya sedikit Misalkan over ataupun patah Dari dalam ya itu ada beberapa Kemungkinan tiga hal ya Kemudian businya itu dicopot Kemudian diteteskan oli ya Kalau misalkan darurat di jalan Makanya saya sarankan teman-teman untuk membawa Kunci obeng, tang kecil ataupun Kunci busi Ya fungsinya yaitu buat darurat Jadi manfaat sedotan bekas Ini kalau bisa disimpen ya Ataupun ya ditaruh lah Kalau buat darurat Jadi seperti itu teman-teman Jadi kalau misalkan businya udah dicopot Kemudian di Kasih oli dari mesin ya Jadi digini Masukin Terus pencet Dia akan simpen oli Kemudian masukin ke lubang oli Ya ke lubang busi Oli masukkan Terus tambahin antara dua kali atau tiga kali Itu fungsinya agar si piston itu Jadi terlumasi sehingga turun lagi Sehingga motor bisa didorong ataupun di step Jadi kalau udah gancet kayak gitu Jangan dipaksain untuk mesin Untuk di jalan pakai stator ya Ataupun dengkol paksa Nanti efeknya banyak komponen yang pecah Pada gear ratio Gear gigi presenilingnya Dan macem-macem ya Jadi antisipasinya seperti itu Itu untuk mengurangin Kesekan atau pada liner itu Membarit parah ya Kalau misalkan kita pas kasih oli ya Ya intinya gitu teman-teman Jadi ada tiga hal Stang pistonnya yang patah Entah pistonnya yang gancet Gara-gara pelumasan olinya Tidak naik Ataupun Udah berkurang oli volume pada rasio ya Ataupun dari si klep Yang patah ya Sehingga mengunci Pada bagian si piston Jadi ada tiga hal ya Oke semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Ikuti channelnya Sekian terima kasih Untuk tentang pembahasan teori Karena tentang praktek ini Gak mungkin dipraktekkan ya Karena jarang kasus kayak gini ya Karena rata-rata datang ke bengkel Ya mengeluhkan Gak bisa dengkol Gak bisa jalan Macet Harus dibawa pakai mobil Nah biasanya itu Gancap disini Cukup sekian Terima kasih Jangan lupa di subscribe Silahkan komentar Jika ada pertanyaan Next video selanjutnya Jangan lupa di subscribe ya Terima kasih.